Halo guys, hari ini saya mau ajak teman-teman, bagaimana buat bubu potong. Terima kasih kerana menonton. 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 Ini adalah salah satu cara mudah menonton. Ini adalah salah satu cara mudah untuk kita menangkap ikan. Hari ini kita sempat juga buat untuk tunjukkan kepada penonton semua cara buat bubu potong. untuk menangkap anak ikan. Untuk menangkap anak ikan kecil-kecil. Itulah dekat saliran parit. Itulah dekat saliran sungai. Kita tengok bagaimana hasilnya nanti guys. Kita tengok guys. Kita tengok guys. Dari sini pun kita sudah nampak anak ikan sudah masuk dekat bubu botol kita. Okay guys. Bubu ini sebenarnya tidak boleh tahan lama. Kita tidak boleh rendam dia lama. Hanya dalam 10 ke 15 minit saja. Sebab kalau kita rendam dia terlalu lama. Ikan dekat sana. Ikan yang masuk dalam bubu itu. Dia ada akal sikit lah. Dia akan dapat tahu. Lepas itu kalau dia sudah detect. Ataupun dia sudah tahu dekat mana lubang yang dia boleh keluar. Dia dapat keluar balik. Tapi seelok-eloknya ataupun sebagus-bagusnya. Kita tahan bubu ini. Hanya 10 minit saja. Kita cek guys hasilnya. Yang ini tadi kan. Kita mau letak. Letak satu lubang. Supaya kita dapat. Buang air dia. Kita tengok hasilnya guys. Ini ikan dia guys. Ikan kalau orang Iban dekat. Ikan selawai. Ikan selawai guys. Tengok. Kalau ini pun sudah banyak. Kalau kita ada. 10 botol bubu yang kita tahan. Tengok berapa banyak hasil ini. Eh. Oh guys. Kita dapat. Kalau dapat. Kalau ada 10 bubu. Tengok. Kalau lauk. Untuk dua orang. Lepaslah guys. Ikan ini. Kalau ini goreng. Memang sort up. Ikan selawai. Orang Iban cakap ikan selawai guys. Ikan selawai. Tengok guys. Hanya tahan dalam. Kurang daripada 5 minit saja guys. Kurang daripada 5 minit. Kita dapat sekian. Kalau lauk tengah hari. Untuk dua orang. Memang lepas lah guys. Memang senang. Lauk dekat kebun ni. Tengok guys. Ikan selawai orang cakap guys. Ini kalau digoreng. Memang apa. Memang sedap. Guys. Kita tengok. Bubu kita yang. Kedua. Tengah. Oke guys. Ini bubui kita yang kedua. Oke. Uff. Ada lah. Kurang daripada 5 minit. Kita tahan guys. Oke. Oke. Hei. Hei. ini dia guys buku kedua kita kita tengok dia punya sil ada lagi guys untuk makanan 2 orang memang lepas betul-betul lepas ini adalah ikan grade A kalau dekat kuasa kalau kita beli dia dekat bandar raya kuasa bandar-bandar sana selalunya ikan ikan jenis ini ikan seluai dijual dalam 20 ke 30 sekilo guys itu pun kalau bernasib baik lah dapat harga tu tapi kalau harga kalau kadang-kadang harga ikan jenis ini boleh mencecah 50 sekilo ok guys ini buku ketiga kita saya rasa tidak sampai 10 minit kita pasang buku pertama hanya jarak dalam 4 meter ke 5 meter dengan jarak buku ketiga jadi buku ketiga kita guys ini masalah dia guys kalau kalau kita tidak masukkan dia punya penutup ini dengan secara betul-betul penutup dia boleh hilang kalau dia banyak ikan 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 apa dia keluar penutup ini tercabut jadi kita tidak dapat ikan lah ikan boleh keluar tapi untuk survive ataupun untuk cari lauk dekat kebun buku botol ini memang praktikal lah dalam apa dalam keadaan sungai-sungai kita boleh tahan dia kalau kita ada masak sikit luangkan sikit masak dalam setengah jam kita pasang buku botol ini dalam 10 biji untuk makanan ataupun untuk lauk 2 orang memang lepas lah guys ini memang lubuk dia lah guys kalau pasang kat sini 2-3 botol memang boleh penuh satu pinggan nasi tu ini pun tempat satu tempat yang bagus untuk kita pasang sini memang banyak lah ikan ikan kecil-kecil ni dia memang suka ada orang masuk dalam buku botol macam ni lempi ya lempi ya terima kasih Terima kasih.